Karena alasan ini, 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 tanjutkah Besoknya gak ada sehari saya yang didimu besar-besaran Presiden Jokowi sudah mengingatkan para peserta acara perayaan 50 tahun Hipunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Untuk berhati-hati terkait dengan tahun politik Hal ini lantaran dalam acara tersebut Presiden Jokowi mendengar teriakan lanjutkan Jokowi tampak perasaan tak nyaman dan menyebut dirinya dapat terkena imbasnya Dilansir oleh Tribunews.com, momen tersebut terjadi dalam acara perayaan HIPMI di GCC, Jakarta Pusat pada Jumat 10 Juni Ketidaknyamanan Jokowi disampaikannya ketika dirinya akan berpidato Teriakan tersebut juga dilakukan oleh ex-ketua HIPMI yang juga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia Jokowi menilai kata lanjutkan bisa multitafsir terlebih mendekati tahun politik Ia lantas mencotohkan saat Menteri Bahlil mengusulkan penundaan pemilu yang membuat dirinya didemo Untuk itu Jokowi pun harus menjelaskan maksud dari teriakan lanjutkan tersebut Diketahui dalam acara itu, Ketua HIPMI Mardani Mami meneriakan kata lanjutkan yang diikuti oleh peserta Mardani mulanya berpidato bahwa Presiden Jokowi merupakan bagian dari HIPMI Sehingga seluruh anggota siap mendukung dan mengikuti petunjuknya Teriakan lanjutkan bukan terkait dengan jabatan Presiden, melainkan Yal-Yal HIPMI Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan Hati-hati ini tahun politik Bapak Ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan saya yang didemo Kan kejadiannya sudah terjadi Pertama menyampaikan Pak Mantan Ketua HIPMI Pak Menteri Investasi Karena alasan ini, ini, ini tanjutkan Besoknya enggak ada sehari saya yang didemo besar-besaran Loh yang ngomong bukan saya Yang didemo saya Demo dong Pak, Bahlil Nanti ini sama, kalau enggak saya jawab Nanti didemo HIPMI Eh, bukan HIPMI yang didemo, tapi saya Hati-hati Sekali lagi ini tahun politik Demikian berita update terkini Dan nantikan update berita lainnya Hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share